Intro Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar Kofi Zain semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Kofi Zain semuanya Kalau berbicara tentang Namrud Kita mungkin akan selalu memandang Ya sosok satu ini Dengan sangat negatif Sebab catatan sejarah menuliskan Betapa sombongnya manusia satu ini Sampai pada tingkatan Dia mengaku dirinya sebagai dewa atau Tuhan Nah sebetulnya Yang paling menarik dari sejarah Sejarah yang menceritakan Tentang Namrud adalah Kasusnya Namrud ketika dia Menikahi ibunya sendiri Yang bernama Semiramis Semiramis sendiri adalah wanita paling cantik Yang pernah ada di masa itu Dia dinikahi oleh Raja Kanan Karena kecantikannya Kanan sendiri adalah bapaknya Namrud Yang juga dipuja sebagai sosok dewa Karena kehebatan dia Saat itu Kanan menikahi Semiramis Dan malam pertama mereka dipuaskan dengan Ya pelampiasan hawa nafsu yang sangat kuat Kemudian beberapa hari selanjutnya Kanan berangkat berperang Dan pada akhirnya dia harus gugur Setelah terluka parah Meskipun kerajaannya menang Tetapi Kanan harus mati Karena lukanya yang cukup parah Dan kerajaan pun diambil aneh oleh Semiramis Semiramis kemudian menobatkan dirinya sendiri Sebagai Dewi Kemakmuran Dan dia mengklaim bahwa dirinya bisa membuat Langit itu menangis ataupun tertawa Yang artinya dia bisa mengatur panas dan hujan Sesuai dengan kemauannya Inilah kegilaan keluarganya si Namrud Bapaknya katanya dewa Emaknya katanya bisa ngatur hujan Nah anaknya malah ngaku Tuhan Kan gemblung ini tiga manusia ini Nah karena Semiramis menobatkan dirinya Sebagai Dewi Kemakmuran Maka ketika dia sadar bahwa dia telah hamil Karena hubungan badan dengan Kanan Maka dia pun berinisiatif Agar anaknya nanti dipuja sebagai dewa Maka dia akan membuat rumor Bahwa Semiramis itu hamil anaknya Tuhan Semiramis mengaku bahwa Kanan Belum pernah menyentuhnya sama sekali Dan dia masih laparawan Padahal ya sudah kita tahu bahwa Dia sudah melakukan hubungan badan dengan Kanan Tetapi dia berbohong kepada manusia Untuk menutupi kebohongan sebelumnya Demi anaknya supaya dianggap sebagai anak Tuhan Maka Semiramis pun membuat ribuan cerita-cerita bohong Cerita konyol tentang kehamilannya Dia berkata bahwa anak di dalam kandungannya adalah Benih dewa titisan Tuhan Yang akan membawa tanah Mesopotamia Menuju pada puncak kejayaannya Rakyatnya yang bodoh Yang goblok itu pun Kemudian mengaminkan ucapan Semiramis Dan mereka sangat percaya Bahwa Semiramis benar-benar hamil anaknya Tuhan Terlebih lagi Para ahli nujum dan juga para tidak normal Itu rame-rame membuat ramalan Tentang munculnya sosok yang akan dijuluki Sebagai The Hunter atau Sang Pemburu Dan The Hunter sendiri memang adalah julukan dari Namrud di masa jayanya Yang artinya ramalan para ahli nujum itu Benar-benar terbukti setelahnya Setelah beberapa tahun Dalam arti yang ketika si Namrud sudah dewasa Baru terbukti ramalan-ramalan itu Yang memang pada masa itu Peramal masih punya keakuratan Karena selain masih bisa mencuri berita dari langit Mereka juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan para setan Karena kenabian pada saat itu memang masih belum ada Dan Nabi Ibrahim AS juga belum diutus Nah ditutupnya pintu langit Sehingga setan tidak bisa mencuri berita dari langit Itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW Saat turunnya Al-Quran Insya Allah nanti kita akan bahas semua ini Bahas tentang kisah-kisah ini Dan kenapa Allah SWT menutup langit Supaya setan tidak bisa mencuri lagi berita dari langit Jadi ramalan-ramalan para ahli nujum juga Berpengaruh terhadap Keloyalitasan rakyat Mesopotamia Terhadap Semiramis dan juga Namrud Sehingga ketika lahirnya Namrud Dan semua orang memujanya sebagai anak dewa Sejak dia bayi Itu semuanya sudah terjadi sesuai dengan rencananya Semiramis Namrud yang tumbuh dewasa Di bawah pengaruh ibunya yang sinting Ya memakan doktrin yang setiap hari dikatakan oleh ibunya Bahwa dia adalah putranya dewa Putranya Tuhan Dan Namrud selalu ingat hal itu Sebagai sesuatu yang harus dia tanam di dalam hatinya Bukan hanya itu saja Bahkan Namrud mempelajari semua keterampilan itu Dengan sangat luar biasa hebat dan cepat Dari belajar militer hingga politik Bahkan matematika Juga ilmu-ilmu yang lain Itu dia pelajari dengan sangat hebat Dan juga cara berburu Dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa Untuk bisa melakukan perburuan dengan sangat hebat Karena saking hebatnya dia berburu Maka dia dijuluki The Hunter Yang artinya adalah Sang Pemburu Sekaligus manusia paling kuat yang ada di bumi saat itu Namrud yang dewasa yang punya wajah rupawan Memikat hati ibunya sendiri Dan Namrud yang sinting pun Juga jatuh cinta pada ibunya sendiri Karena ibunya sampai di umur 40 tahun lebih Itu tidak menua sedikit pun Bahkan terlihat semakin cantik Nah karena dia dijuluki anaknya dewa Maka sah-sah saja bagi Namrud menikahi ibunya sendiri Dan semua orang melihat itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa Itu bukan dosa Tapi sebagai simbol kemuliaan Karena dia adalah anaknya dewa kan gitu Maka terjadilah pernikahan terkutuk itu Antara Namrud dengan Semiramis Dan untuk mengelokohkan ketuhanannya Dan sekaligus sebagai maskawin untuk Semiramis Namrud membangun menara yang dikenal sebagai menara Babel Menara Babel bermakna pintu dewa atau pintunya Tuhan Siapapun yang masuk ke dalam menara itu Dan memuja nama Semiramis dan Namrud Maka dia akan mendapatkan kekayaan Itu kata si Namrud Maka orang-orang pun pada saat itu Berbondong-bondong masuk ke dalam menara dewa Atau menara Babel ini Untuk mendapatkan kehebatan Dan untuk juga mendapatkan kemakmuran Menara yang konon katanya terbuat dari emas ini Tingginya lebih dari 2000 meter Ya kalau dalam zatatan sejarah dikatakan Menara Babel itu tingginya sekitar 2484 meter dan itu terbuat dari emas Yang luar biasa Apa enggak gila coba untuk menghalalkan apa emaknya sendiri Itu Namrud memposisikan dirinya sebagai dewa Sebagai Tuhan dan membuat menara dewa untuk maskawinnya Ini sungguh-sungguh gendeng gitu kan Kalau kita pikirkan pakai logika Ada manusia seperti ini Tapi ya gimana lagi Mereka itu adalah orang-orang yang hidup Menggunakan akal mereka tanpa wahyu Jadi seperti inilah manusia-manusia Yang hidup murni menggunakan akal tanpa wahyu Mereka hanya akan menjadi orang-orang gendeng Selesaikan gitu Wallahu'ala bisohab